PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kabar putusnya jalinan asmara antara Marsyanda dan Egy John, belakangan ini memang membuat publik cukup terkejut. Bagaimana tidak, bila keduanya kerap menunjukkan kebersamaan dan kemesraan di depan publik. Bila sebelumnya baik Marsyanda dan Egy memilih bungkam seputar kabar putus ini, namun akhirnya wanita yang kerap bisa pacaca ini buka suara dan membenarkan, bila hubungan cintanya dengan Egy telah kandah sejak dua minggu terakhir. Bahkan ia mengaku hubungan dengan Egy berakhir lantaran ingin kembali menikmati masa-masa sendiri, mengingat dirinya masih belum siap untuk berkomitmen dan menjalin hubungan kejenjang yang lebih serius. Iya itu emang benar, tapi keadaannya aku sama Egy baik-baik aja, maksudnya saling masih care dan menghargai satu sama lain, tapi memang aku belum siap untuk kekomitmen yang benar-benar serius, yang membutuhkan tanggung jawab, yang kayaknya tuh komitmen banget gitu, nah aku belum bisa sih sekarang. Sekarang lagi pengen sendiri dulu sih rasanya gitu aja. Dua mingguan lalu kali ya lebih, ya. Kayaknya udah yang aku bilang barusan, aku lagi pengen lebih pengen sendiri aja sekarang. Tapi baik-baik aja kok. Bila kita ingat betapa manis dan romantisnya hubungan Caca dengan Egy kala itu, bahkan keduanya kerap memposting kemesraan mereka lewat akun Instagram pribadi masing-masing. Bila Caca mengaku belum siap untuk berkomitmen, namun beberapa waktu lalu wanita 26 tahun itu sempat yakin dan mengaku, bila tak ada aral melintang, ia akan melanjutkan hubungannya dengan Egy ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Mengingat kedua keluarga sudah saling setuju dan merestui hubungan mereka. Seriusannya untuk sekarang, pokoknya kita sama-sama punya goal yang terbaik buat satu sama lain. Gak menutup kemungkinan mau ke arah situ. Cuman kita gak buru-buru, kita juga menikmati yang ada sekarang. Aku fokus sama kerjaan, aku fokus sama keluarga, fokus sama kesehatan dan kebahagiaan. Egy juga sama lah, cuman gak buru-buru karena aku kan juga baru cerai sekitar setahunan lalu ya. Jadi, ya sambil jalan, tapi kita yakin lah. Ketuk kenal kan udah dari dulu ya, aku kenal sama keluarga Egy dari dulu, Egy juga kenal keluarga aku dari dulu, jadi sekarang kalau ketemu ya kayak udah ketemen lama dari kecil. Tak hanya begitu yakin dan mengaku siap untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, Caca dan Egy juga tak sungkan dan tanpa malu saling memuji satu sama lain. Bahkan di antara Caca, sosok pria yang dikenal sejak kecil itu menjadi pria yang paling mengerti apa yang ia rasakan, bahkan bisa terlihat begitu dewasa ketika sedang bersamanya. Egy dewasa banget sih, jadi dia mengerti kebutuhan aku dengan cara dia gitu, apa adanya dia. Dan dibalik yang orang pikir, bahkan aku sendiri pun suka terkaget-kaget gitu, kalau ternyata dia bewasa ya gitu di beberapa hal yang aku sendiri kayak, wow, jadi itu dia kenapa aku bertahan sama Egy dan happy juga. Kita sangat pintar dan sangat mandiri, aku suka keperibadiannya dan keterbukaannya dan kejujurannya sih yang paling penting. Di balik kabar kandasnya hubungan asmaranya dengan Egy, Caca mengungkapkan kebahagiaan seputar rencana pernikahan sang mantan suami, Ben Kasyafanya dengan kekasih Nesiana Ayunabila. Caca mengaku sangat senang mengetahui Ben segera melepas status dudanya, dengan mempersunting seorang wanita yang sudah Ben perkenalkan ke Caca sebelumnya. Wanita kelahiran 10 Agustus ini hanya berharap bila Nesiana bisa merawat dan menjaga buah hatinya dengan Ben Siena dengan sepenuh hati. Ya aku senang banget, aku mengucapkan selamat juga untuk Ben dan aku berharap calon pasangannya Ben, aku kan juga udah pernah ketemu ya. Aku berharap kan dia masih, berapa sih umurnya? Muda banget gitu, jadi aku berharap ya dia bisa benar-benar sayang sama Siena, itu satu. Terus juga bisa menjadi panutan yang baik bagi Siena, terus ya mudah-mudahan aku bisa jadi lebih sering ketemu Siena lagi setelah ini. Belum terlalu, belum terlalu, pernah ketemu aja sih dari kenalin, orangnya manis. Ya mudah-mudahan itu aja tadi doa aku sih. Sekarang, pokoknya kita sama-sama punya goal yang terbaik buat satu sama lain. Gak menutup kemungkinan mau ke arah situ. Cuman kita gak buru-buru, kita juga menikmati yang ada sekarang. Aku fokus sama kerjaan, aku fokus sama keluarga, fokus sama kesehatan dan kebahagiaan. Ini juga sama lah, cuman gak buru-buru karena aku kan juga bercerai sekitar setahunan lalu ya. Jadi, ya sambil jalan tapi kita yakin lah. Kita kenal sekarang udah dari dulu ya, aku kenal sama keluarga Egy dari dulu, Egy juga ketemu aku dari dulu. Jadi sekarang kalau ketemu ya, kayak udah keteman lama dari kecil. Tak hanya begitu yakin dan mengaku siap untuk melanjutkan hubungannya ke jinjang pernikahan, Caca dan Egy juga tak sungkan dan tanpa malu saling menguji satu sama lain. Bahkan di antara Caca, sosok pria yang dikenal sejak kecil itu menjadi pria yang paling mengerti apa yang ia rasakan, bahkan bisa terlihat begitu dewasa ketika sedang bersamanya. Ikutin aja, feeling aja sih, ikutin feeling. Egy dewasa banget sih, jadi dia apa ya, mengerti kebutuhan aku dengan cara dia gitu, apa adanya dia. Dan dibalik yang orang pikir, bahkan aku sendiri pun suka terkaget-kaget gitu, kalau ternyata dia bewasa ya gitu di beberapa hal yang aku sendiri sampai, wow, jadi itu dia kenapa aku bertahan sama Egy dan happy juga. Dia sangat pintar dan sangat mandiri, aku suka keperibadiannya dan keterbukaannya dan kejujurannya sih yang paling penting. Di balik kabar kandasnya hubungan asmaranya dengan Egy, Caca mengungkapkan kebahagiaan seputar rencana pernikahan sang mantan suami, Ben Kasyafanya dengan kekasih Nesiana Ayunabila. Caca mengaku sangat senang mengetahui Ben segera melepas status dudanya dengan mempersunting seorang wanita yang sudah Ben perkenalkan ke Caca sebelumnya. Wanita kelahiran 10 Agustus ini hanya berharap bila Nesiana bisa merawat dan menjaga buah hatinya dengan Ben Siena dengan sepenuh hati. Ya aku senang banget, aku mengucapkan selamat juga untuk Ben dan aku berharap calon pasangannya Ben, aku kan juga udah pernah ketemu ya. Aku berharap kan dia masih, berapa sih umurnya? 2 lah. Ya, masih muda banget gitu, jadi aku berharap ya dia bisa bener-bener sayang sama Siena, itu satu. Terus juga bisa menjadi panutan yang baik bagi Siena, terus ya mudah-mudahan aku bisa jadi lebih sering ketemu Siena lagi setelah ini. Belum terlalu, belum terlalu, pernah ketemu aja sih dari kenalin, korangnya manis. Ya mudah-mudahan itu aja tadi doa aku sih. Jadi, jadi harus klik dulu ya, putusnya Marsanda tidak ada hubungannya dengan rencana penikahannya Ben. Gak ada memang mereka pengen putus aja, ini sebagai bukti kalau yang sayang belum tentu serius. Iya gak sih? Tapi yang pasti kalau kita lihat ya aku sedikit menyesalkan kenapa putus hubungan antara Marsanda dan juga Egy John. Padahal mereka punya banyak persamaan. Contoh? Sama-sama pernah menikah, sama-sama punya anak, dan sama-sama rambutnya dicat, dan sekarang sama-sama sendiri. Nah, sama-sama sendirinya itu agak jelep ya. Itu persamaan yang gak penting untuk seorang kekasih. Iya, benar juga. Tapi Marsanda tadi waktu ditanyai gimana hubungan Ben Kacavani dengan calon istrinya Ines, dia bilang, Aku seneng banget. Senengnya kenceng banget. Antara beneran seneng atau menutupi sesuatu yang ganteng bohong. Oke, Pak Mirza, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kebahagiaan seorang Nikita Willy yang kabarnya sedang berulang tahun. Masih 22 tahun loh. Betul, 29 Juni kemarin, tempat 22 tahun. Walaupun hadiahnya liburan ke Yunani, salah satunya desa, kekasih dari 2D, sudah dilakukan beberapa mingguan lalu. Pacarnya gak sih hadiah ulang tahun ke? Ke Nikita Willy, bareng ibunya lagi. Ke Yunani? Ke Yunani? Ke mana lagi banyak lah. Jangan-jangan bareng anturnya sama Tegu Zaki? Tegu Zaki kan mau. Ini udah. Oh ini udah? Sudah sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Ini set pagi. Mementerя. Mementerian. 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 Terima kasih telah menonton!